Oh iya Oh maaf ini batuk terus Berarti dimulai saja bisa cukup ya Pak dokter dimulai aja ya Silahkan Pak Gawin Saya mohon izin ya Tidak bisa ngiji sampai selesai Saya ikut pembukaan saja Karena posisi lagi di bandara Sudah mau check-in Ya saya juga mohon izin Pak dokter juga Tidak batuk terus Paling mungkin Sore mahasiswa Mudah-mudahan bisa menghadap Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassukurillah Walahamdulillah Pertama-tama Yang saya hormati Bapak dokter Daniel Amir SHMA Selaku pembimbing Sekaligus juga Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Afandi Sintamala SLN Terlaku Pembimbing Sekaligus juga Yang saya hormati Bapak Pekardu Prasetya Mekajah Terlaku Pembimbing Sekaligus juga Pembimbing Sekaligus juga Rekan-rekan Masywatruji Saudari Saudara Rai Diva Yang saya cintai Saya banggakan Dan juga Teman-teman Yang hadir Pada acara Sidang skripsi Dan sebagian Proposal Pertama-tama Marilah kita panjatkan Budi syukur Kata Allah Sebenarnya Walaupun Alat Berhadir Bapakkuasa Taslimpahan Pikmar Kerun ini Alhamdulillah Ini kita masih bisa Berselatuh Rahmi Mudah-mudahan Teman-teman Semua dengan Kalian Saya Saya mau Ijin Kondisi memang Agak batuk Terus Dua hari Batuk Jadi Kalau bicara Sedikit Batuk Jadi Saya izin Tadi ini juga Menggunakan masker Yang ada Di orang Di rumah Jadi Mohon izin Nanti Saya juga Ke Pak Sekbit Nanti mungkin Bisa memimpin Sidang Oke Baik Saudari Sulastri Tidak ada Di tempat Saudara Rai Diva Oke Oke Siap untuk di uji Saudara ya Selastri Saudara Rai Diva Oke Baik Sesuai ketentuan Hari ini Sudah Memenuhi Korum Karena dihadiri oleh Empat orang Pemuji Hadir semua Hanya mungkin Karena teknisnya Pak Daniel Sekarang Tidak ada Tidak ada Nanti Menghadap Ke Pak Daniel Saudara Rai Diva Dan juga Selastri Dan juga Saya mau izin Karena Terus Jadi Khawatir Mengganggu Dan kurang Kondusif Nanti Nanti bisa Berhadiri oleh Saya Pas Kan Nanti Selesai Sidang Atau Mungkin Lusa ya Karena Hari ini Mungkin Khawatir Masih Batuk Saya Jadi Besok Lusa Bisa Komunikasi Menjaga Biar Mengurangi Penularan Mudah-mudahan Besok Atau Bisa Baik Nanti Bisa Menghadap Situasinya Karena Memang Saya Lagi Kurang Jadi Itu Sebagai Pemuda Saya Marilah Kita Mudah Dengan Bersama-sama Mengucapkan Mas Malah Bismillah Rahman Itu Silahkan Saudara Untuk Memaparkan Hasil Penelitian Saudara Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Berlakan Waktu Sebaik Terima Kasih Saya Ijin Pak Ini Nanti Saya Menyusur Pak Dokter Daniel Mungkin Sekeburu Waktunya Kalau Nanti Ini Bisa Satu Mungkin Kalau Bikin Pak Roto Bisa Teru 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 Mungkin Pak Dokter Daniel nanti Pak Doktor menyusul dengan saya baik Pak Pimpin Pindang saya mau jadi karena sebentar lagi sudah naik pesawat saya juga izin mudah-mudahan mahasiswa bisa menghadap nanti sore ke rumah insya Allah sudah nyampai serang sebelum sore sehat selalu Pak Kabin biar cepat pulih terima kasih Pak Doktor Daniel saya izin Pak Pandi dan Pak saya langsung off dulu ya terima kasih di sini punya lastri sih keluar malah punya lastri keluar baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH selaku dosen penelah satu saya yang terhormat Bapak Belar Dukra Satya Megajaya SHMH selaku dosen penelah A2 saya yang terhormat Bapak Doktor Daniel SHMH selaku dosen penelah A3 saya sekaligus dosen pemimpin satu saya yang terhormat Bapak Avandi Sitamala SHLLM selaku dosen penelah A4 sekaligus dosen pemimpin dua saya baik sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Rai Diva Tidari Van Ali dengan NIM 1118242 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Setelah Agen Tirta Yasa pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tentang kaputal skripsi saya yang berjudul Perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional ditinjau dari Konvensi Genewa tahun 1949 dengan studi kasus anak yang menjadi korban konflik bersenjata di Rusia dan Ukraine baik di latar belakang saya yang pertama di pengertian perang atau konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membagi buta penghancuran sarana dan kelasan republik maupun milik pribadi perampasan harta benda dan lain sebagainya pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil oleh sebab itu dalam konflik bersenjata haruslah ada aturan untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil agar tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata internasional untuk yang selanjutnya di istilah-istilah perang JG Strik berpendapat bahwa kaedah-kaedah hukum perang dalam perkembangan sejarahnya disebut sebagai hukum perang namun sekarang disebut istilah hukum humanitar internasional perubahan istilah ini dikarenakan istilah hukum perang memiliki konotasi konotasi yuridis yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan harus adanya pernyataan perang padahal dalam kenyataannya masih ada pertikaian bersenjata yang tidak melibatkan negara dan tidak didahuli dengan pernyataan perang sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dan tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak memperoleh perlindungan dari hukum internasional baik untuk yang selanjutnya ada hak asasi manusia dan perlindungan anak hak asasi manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu hak asasi harus dipahami oleh setiap orang sebagai syarat untuk menjadi warga negara yang baik harus memahami dan menyadari mengenai hak asasi manusia baik untuk yang selanjutnya ada prinsip pembeda prinsip pembeda ini merupakan prinsip prinsip yang berasal dari asas pembatasan ratione personae yang menyatakan bahwa penduduk sipil harus mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer kombatan itu sendiri merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam konflik atau peperangan sedangkan penduduk sipil merupakan golongan penduduk yang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk ikut serta dalam suatu konflik atau peperangan baik untuk yang selanjutnya ada perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil menurut konvensi jenewa tahun 1949 yang pertama ada perlindungan umum kepada penduduk sipil terhadap akibat-akibat perang yang kedua ada ketentuan umum mengenai kedudukan dan perlakuan orang-orang yang dilindungi yang ketiga ada perlindungan terhadap penduduk sipil dalam wilayah yang diduduki pihak perang yang keempat ada perlindungan penduduk sipil pada saat pecahnya perang atau selama berlangsungnya sengketa bersenjata orang asing di wilayah pihak yang berperang yang kelima ada internaran penduduk sipil atau tawanan perang baik yang selanjutnya peperangan antara Rusia dan Ukraina ini adalah kasus yang saya angkat di skripsi saya pada tahun 1990 orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet negara komunis yang kuat di zaman itu pada 1991 Ukraina memerdekakan diri dari Uni Soviet pada Mei 1997 Rusia dan Ukraina mendatangani perjanjian persahabatan hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada laut hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Seva Sokol salah satu penyebab Rusia serang Ukraina atau penyebab perang Rusia dan Ukraina adalah tidak lepas dari ketegangan antara Rusia dan Barat dalam hal ini NATO sejak Ukraina yang dekat dengan NATO bahkan digadang-gadang akan masuk NATO Rusia tidak ingin bila NATO mencengkram Ukraina karena ke depan akan mengancam Rusia bisa saja rudal-rudal NATO nanti ditempatkan di Ukraina hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014 kalau itu memuncul revolusi menentang supremasi Rusia masa anti pemerintah berhasil melengsirkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dari situlah presiden Rusia Vladimir Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya presiden Putin akhirnya membulatkan diri untuk melakukan serangan sejak November 2021 dengan menempatkan pasukan di perbatasan Ukraina presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat memperingatkan Rusia bila menyerang maka akan ada sanksi ekonomi namun rupanya tidak digubis dan Rusia malah melakukan latihan besar-besaran pada awal 2022 hingga akhirnya pada 24 Februari 2022 serangan itu benar-benar dilakukan hingga sekarang baik untuk yang selanjutnya dampak peperangan bagi anak jadi banyak banyak anak-anak yang terbunuh banyak anak-anak yang terluka hilang ditangkap atau disandra bahkan banyak yang disiksa dan digunakan sebagai perisai hidup warga sipil terkadang suatu keadaan tidak terjadi sesuatu dengan yang diharapkan ada suatu keadaan di mana anak-anak tidak mendapatkan haknya hak yang seharusnya mereka dapatkan ketika masih anak-anak hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi pendidikan peperangan dan lain-lain mengingat dari sejarah masa lalu pada saat pelang dunia pertama yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa pada umat manusia jutaan orang menjadi korban baik dari pihak militer maupun warga sipil baik untuk identifikasi masalah di skripsi saya yang pertama ada bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional yang kedua ada apakah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata telah sesuai dengan konvensi jenewa tahun 1949 dengan studi kasus anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata di Rusia dan Ukraina untuk petujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional yang kedua untuk mengetahui apakah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional telah sesuai dengan konvensi jenewa tahun 1949 baik kegunaan penelitian saya ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari kegunaan teoritis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang hukum internasional dan lebih memalami mengenai implementasi konvensi jenewa tahun 1949 dalam pemenuhan terhadap anak yang menjadi korban konflik bersenjata internasional selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata internasional yang ditinjau melalui konvensi jenewa tahun 1949 untuk kegunaan praktis disini ada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut mengenai kajian tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata internasional ditinjau melalui konvensi jenewa 1949 diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan model pembelajaran dan referensi yang baik dalam akademik ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengatuan dalam perkembangan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata khususnya kegunaan bagi penulis sendiri dapat memberi pengetahuan lebih tentang ilmu hukum internasional baik untuk rangka pemikiran saya menggunakan dua teori yang pertama ada teori perlindungan hukum yang kedua ada teori prinsip kemanusiaan dari teori perlindungan hukum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat preventif baik lisan maupun tertulis agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun untuk teori prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional baik untuk metode penelitian yang saya gunakan di skripsi saya saya menggunakan metode penelitian juridis normatif untuk spesifikasi penelitian saya menggunakan deskriptif analisis untuk sumber data yang saya gunakan saya menggunakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier di skripsi saya saya menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan analisis datanya analisis kualitatif untuk lokasi penelitian yang saya gunakan saya menggunakan perpustakaan fakultas hukum universitas sultan agang tirta yasa perpustakaan umum universitas sultan agang tirta yasa serta perpustakaan daerah provinsi banten untuk sistematika di bab satu ada pendahuluan di bab dua ada tinjauan umum tentang teori perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional di bab tiga ada tinjauan umum tentang implementasi konferensi jenewa tahun 1949 dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pada konflik bersenjata internasional di bab empat ada analisis implementasi konferensi jenewa tahun 1949 terhadap perlindungan anak dalam konflik bersenjata di bab lima ada kesimpulan dan saran baik, terima kasih mohon maaf bila ada yang kurang mungkin cukup sekian presentasi hari ini saya kembalikan kepada selamat pagi, selamat pagi yang terhormat kepada Pak Hiltun Tarawak Putra S.H.M. selaku penala 1 yang terhormat kepada Pak Afan Sita Mara S.H.M. selaku penala 2 yang terhormat kepada Pak Dr. Daniel S.H.M.H. selaku penala 3, dan yang terakhir yang terhormat kepada Pak Gerardo Presetan Negaja S.H.M. selaku penala 4 saya tersama S.H.M.S.H.L.K. hari ini akan memaksanakan sidang dengan judul Implementasi Minamata Contention on Melkuri 2013 dalam pelarangan sepungguhan metrik terhadap produk kosmetik di Indonesia seri kasus kosmetik yang terhormat akan memulai dari latar belakang yaitu satu pendahuluan yang dimana membicara tentang kosmetik memiliki artian menurut Food and Drug Administration atau FDA yaitu merupakan produk yang digunakan pada kulit Indonesia berguna untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan dari tarik, atau mengubah pendampilannya penggunaan kosmetik sendiri itu terdapat dua pengaruh yang pertama ada pengaruh positif yang kedua ada pengaruh negatif pengaruh positif ini adalah pengaruh yang sangat seperti timbulnya kulit menjadi bersih, segar, dan tampak lebih mudah biasanya pengaruh positif ini akibat dari pemilihan kosmetik yang teratur dan juga bahan yang terkandu itu aman yang kedua pengaruh negatif tentunya hal ini sangat sekali tidak diharapkan oleh banyak manusia karena pengaruh negatif dalam pengaruh kosmetik ini biasanya terjadi pada kulit seperti kulit menjadi merah, noda-noda hitam, ataupun gatal-gatal biasanya pengaruh negatif ini adalah pengaruh yang diaktifatkan dari kandungan terhadap kosmetik ini adalah yang tidak aman nah pada umumnya biasanya gitu ya dikembangkan bahan-bahan yang berbahaya pada kosmetik itu seperti rodamin bed, retinoin, dan hidrokenon dan salah satunya adalah merkuri merkuri sendiri merkuri sendiri memiliki artian berdasarkan berdasarkan lampiran dua peraturan pemilik Republik Indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan beracun berbahaya bahwa merkuri ini termasuk dalam kategori limba bahan berbahaya dan beracun kemudian dalam merkuri itu kita mengingat pada kasus minamata di Jepang kasus minamata di Jepang itu terjadi akibat dari pembuangan limba industri ciso dimana pembuangan limba industri ciso itu mengakibatkan di teluk minamata itu adanya campuran bahan merkuri sehingga para nelayan yang ada di situ mengkonsumsi ikan dan teridentifikasi bahwa orang korban ini terima keracunan merkuri dari kasus minamata tersebut akhirnya United National Environmental Program ataupun UNEP pada tahun 2001 itu melakukan kajian global sehingga akhirnya si UNEP ini menyimpulkan perlu nih adanya tindakan global tentang si merkuri ini nah pada akhirnya terbentuklah suatu konvensi yang dinamakan Minamata Convention on Mercury Minamata Convention on Mercury atau biasa disebut dengan konvensi minamata dimana dalamnya pengaturan terkait tentang merkuri yang substansinya berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan nah konvensi minamata juga salah satunya mengatur tentang pelarangan penggunaan merkuri pada produk-produk tertentu salah satunya adalah produk kosmetik gitu ya nah produk kosmetik kita ketahui di negara Indonesia juga masih kerap ditemukan kosmetik yang mengandung merkuri salah satunya adalah krim HN padahal hal ini sudah dilarang di pasal 4 ayat 1 bahwa masing-masing pihak tidak boleh memproses produksi impor atau eksor produk-produk yang mengandung merkuri nah dari latar belakang tersebut maka terdapat identifikasi masalah yang pertama bagaimana implementasi Minamata Convention on Mercury 2013 dalam pelarangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik Indonesia yang kedua bagaimana hambatan implementasi konvensi Minamata 2013 dalam pelarangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik Indonesia sehingga tujuan penelitiannya itu satu untuk mengetahui implementasi konvensi Minamata 2013 dalam melarangan penggunaan merkuri pada produk kosmetik Indonesia yang kedua untuk mengetahui hambatan implementasi konvensi Minamata 2013 dalam melarangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik Indonesia yang selanjutnya ada penggunaan penelitian itu terbagi menjadi dua yang pertama ada penggunaan keoriti salah satunya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna menjadi tambahan referensi masukan data namun maupun literatur bagi penelitian itu yang kedua penggunaan praktis salah satunya dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi baracuan bagi penelitian mencari literatur terkait aneksasi masukan ini yang selanjutnya ada kerangka pemikiran berbicara tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini tentunya terdapat teori maka penulis menggunakan dua teori yang pertama teori transformasi irikatorasi yang kedua teori efektivitas hukum teori transformasi ini menganggap bahwa aturan-aturan hukum internasional itu tidak dapat secara langsung menjadi hukum nasional berbeda hanya dengan teori incorporasi dia menganggap hukum internasional itu dapat berlaku secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa adopsi khusus yang kedua itu ada teori efektivitas hukum efektivitas hukum ini dapat dikatikan keberhasil gunaan hukum yang berkenaan dengan keberhasilan dari pelaksanaan hukum efektivitas hukum juga merupakan proses yang bertujuan agar hukum ini dapat berlaku secara efektif yang selanjutnya ada metode penelitian metode ini saya menggunakan metode juridis empiris yang kedua spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang ketiga ada sumber data sumber data itu ada dua yang pertama data sekunder dan data primer saya menggunakan data sekunder, data sekunder ini terbagi lagi ada berdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang keempat itu teknik pengumpulan data saya menggunakan teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dan juga teknik observasi sebagai bahan pendukung yang kelima itu analisis data deskriptif, saya menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang telah diperoleh dari kepustakaan lokasi penelitian itu saya berada di BPMRI atau Badan Pengawas Obotan Makanan Republik Indonesia Perkustakaan Umum Universitas Sengah Agung Tirtayasa dan Fakultas Hukum Universitas Sengah Agung Tirtayasa yang selanjutnya ada bab dua pinjauan teoretis tentang teori transformasi inkoperasi dan efektifitas hukum saya bicarakan tentang pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional menurut Jawa Hirston Pone dan Pranato Iskandar bahwa menurut mereka pendapatan hukum internasional di tingkat nasional itu akan berkaitan dengan teori transformasi dan inkoperasi salah satunya penerapan di berbagai negara contohnya praktik di Indonesia Indonesia itu belum jelas dia mengandung teori transformasi ataupun inkoperasi gitu kan tapi dalam pemberlakuan konvensi ini dia menggunakan teori transformasi menceritakan tentang teori transformasi teori transformasi ini telah mengkonsepsikan berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari badan legislatif berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional itu harus ditransformasikan baik secara formal maupun substansial yang kedua itu teori inkoperasi berbeda halnya dengan teori transformasi teori inkoperasi ini menganggap bahwa peraturan hukum internasional ini dapat secara otomatis berlaku ke dalam hukum nasional yang kedua itu kemerdian teori efektifitas hukum efektifitas hukum itu dapat diartikan sebagai keberhasil gunaan hukum selanjutnya ada bab tiga teori tinjauan umum tentang larangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia setelah di kasus kosmetik ilagal krim HM yang pertama ada fakta hukum fakta hukum kasus produk kosmetik merkuri di Indonesia itu diawali pada tanggal 10 Desember gitu ya tahun 2020 bahwa tim deputi bidang penindak BUMRI itu didampingi oleh pegawai pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan operasi penindakan di wilayah Bekasi guna menindaklanjuti informasi di rekturat intelijen mengenai sarana distribusi kosmetik ilagal pada penindakan tersebut akhirnya ternyata ditemukan ada salah satu kosmetik ilagal yang mengandung bahan berbahaya yaitu salah satunya adalah krim HN yang kedua analisis hukum larangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia penurunan merkuri pada kosmetik krim HN ini apabila berkaitan dengan pasal 4 ayat 1 konvensi minamata gitu ya tentunya melarang karena masing-masing pihak itu tidak boleh memproses produksi dengan menggunakan merkuri gitu loh sehingga kosmetik ilagal ini merupakan produk yang mengandung merkuri yang dinamakan dengan produk yang mengandung merkuri berdasarkan pasal 2 huruf F gitu ya konvensi minamata itu adalah produk yang dengan secara sengaja dimasukkan merkuri oleh orang ataupun produsen yang kedua dasar hukum larangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia ini yaitu pasal 4 ayat 1 konvensi minamata kemudian pasal 2 peraturan BKOM nomor 12 tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetika selanjutnya ada bab 4 itu terkait analisis implementasi minamata konvensi on merkuri 2013 dalam pelarangan penggunaan merkuri terhadap produk kosmetik di Indonesia seperti kasus kosmetik ilagal kriman yang pertama implementasi implementasi minamata konvensi on merkuri atau konvensi minamata 2013 ini telah diimplementasikan di peraturan Badan Penguas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetika pasal 2 tentunya bahwa berisikan pelaku usaha itu wajib menjamin kosmetik yang diproduksi untuk diadarkan di dalam negeri maupun diimpor untuk diadarkan di wilayah Indonesia itu harus memenuhi persyaratan keamanan manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetika selain itu adanya rencana aksi nasional yang merupakan implementasi dari konvensi minamata juga itu merkuri yang berdasarkan peraturan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2019 itu mengatakan rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri pun telah memberikan amanat kepada Badan Penguas Obat dan Makanan untuk berkontribusi aktif pengurangan dan penghapusan merkuri baik dari instansi penang jawab maupun instansi pendukung sebagai bentuk dukungan dari partisipasi terhadap implementasi konvensi minamata dan peraturan presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri BPAUM juga akhirnya mengatakan kita ini berkomitmen untuk kosmetik bebes merkuri khususnya di tahun 2019 yang kedua ada hambatan implementasi konvensi minamata 2013 dan merangan pengurangan merkuri terhadap produk kosmetik merkuri ini sebenarnya menjadi urgensi tapi di samping urgensi yang tersebut meskipun telah diimplementasikan dan ada aturannya yang mengatur terdapat hambatan hambatan tersebut menurut Yurita Amaria Bu Yurita Amaria seharusnya apabila sudah ada aturan itu tidak ada hambatan apabila aturan tersebut berjalan dengan efektif akan tetapi ternyata itu terdapat hambatan salah satunya adalah produksen kosmetik yang masih dengan sengaja menggunakan merkuri terhadap kosmetik bisa dikatakan ini adalah produksen selain dari hambatan tersebut juga ada faktor hukum misalkan faktor hukum yang diberikan sanksinya itu belum jerak faktor penegak hukum faktor penegak hukum di sini sudah dapat hambatan bahwa PPNS ini masih terbatas yang selanjutnya itu adalah yang selanjutnya itu adalah budaya hukum sekian presentasi saya hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati